Upacara peringatan hut ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Gubernur Jambi Senin 17 Agustus 2020 berlangsung sederhana. Pengibaran bendera merah putih dilakukan hanya oleh tiga anggota paski braka. Jumlah peserta upacara juga dibatasi. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Jambi Fahrori Umar. Upacara dihadiri para legion veteran, TNI, Polri, dan ASN. Dalam sambutannya, Gubernur Jambi mengajak masyarakat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan menjaga kerukunan antarsesama. Menurut Gubernur, kerukunan, persatuan, dan kesatuan adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik Indonesia merupakan momen bagi kita untuk merefleksikan perjalanan bangsa dan negara. Dengan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kemajuan daerah. Bangsa dan negara. Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan negara Indonesia maupun provinsi Jambi menghadapi banyak tantangan. Namun kita harus terus optimis dan berupaya semaksimal mungkin. Dan dengan optimisme serta usaha sebaik-baiknya, kita yakin Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun perjalanan hidup daerah, bangsa, dan negara kita untuk mengatasi semua tantangan yang kita hadapi. Seusai upacara, Gubernur menyerahkan masker kepada Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.